Oke selamat siang buat teman-teman semua Nah ini ada All New BRV yang tipe S Nah saya akan mereview mengenai eksterior dari All New BRV Untuk yang tipe S atau tipe yang terendah dari All New BRV Tampak untuk depan Jadi tampilan depannya perbedaan dengan yang E atau yang Presti Sensing Nampak di bumper bagian bawah Ini kalau yang S warna dengan body kit menyatu Jadi samping-samping warna hitam semuanya Tetapi untuk yang E itu warnanya silver Cuma agak buram yang Presti mengkilat Nah ini tampilan kalau itu dari depan Nah terus yang kedua mengenai lampu fog lamp Untuk yang tipe S ini belum dilengkapi lampu fog lamp Tetapi sudah ada tempatnya Jika Anda ingin dikasih lampu fog lamp sudah bisa Untuk lampu utama DRL sama dengan yang tipe E atau yang Presti Sensing Nah grillnya juga sama Emblem H juga sama Ini tampilan dari depan Nah pastinya kalau ini tipe S tipe terendah Belum dilengkapi sensing Maka belum ada sensor yang dikaca Itu belum ada Nah ini tampilan dari depan untuk All New BRV yang tipe S atau tipe terendah Nah selanjutnya Tampilan untuk dari samping Tampilan samping Saya fokus untuk di roda atau di velgnya Nah untuk All New BRV yang tipe S ini Masih menggunakan velg kaleng Tetapi sudah ada velgnya Jadi untuk yang tipe S ini Untuk velgnya masih kaleng Tetapi sudah dilengkapi dengan velg Atau tutup velgnya Nah ukurannya itu sama dengan yang tipe E Yaitu ring 16 Ini untuk Perbedaan velg Yang tipe S itu kaleng Yang tipe E sudah racing Terus untuk yang tipe Prestige Racing tapi tutun Jadi kalau ringnya Yang tipe S ini sama dengan yang tipe E Kalau untuk yang sensing Prestige ring 17 Ini mengenai roda atau pelet Selanjutnya bagian Pemper Masihnya bodi kit bawah sini Ini sewarna dengan atasnya Jadi sini ini warnanya hitam semua Keseluruhan warna hitam semuanya Untuk tambahan bodi kit bawah Nah terus untuk handle Ini sewarna dengan bodi Jadi hampir sama dengan Sama dengan yang tipe E Atau yang di atasnya Nah terus untuk atas Ini belum menggunakan Rove rail Jadi belum ada Terus belum menggunakan Sirip Hue juga belum ada Tapi Masihnya spoilernya ini Sudah ada hampir sama Nah ini tampilan Kalau dari belakang Nah tampilan dari belakang Ini Hampir sama dengan yang tipe E Belum ada Prestige Atau sensingnya Kalau yang Prestige sensing Sudah ada emblemnya disini Tapi untuk S ataupun E Belum ada Tetapi sudah dilengkapi dengan Sensor parkir Ada 4 Dan juga Weeper juga sudah ada Nah ini Tampilan dari belakang Untuk All New BR-V Yang tipe S Nah inilah Review Exterior Atau perbedaan Exterior Dari All New BR-V Yang tipe S Terus E Terus Prestige sensing Nah Untuk spionnya sudah menarik Artinya Sama dengan yang tipe E Ataupun yang tipe Sensing Sudah ada lampu Di spionnya Di spionnya Tetapi ini Sebelum Retract Jadi masih Manual Untuk menutupnya Tetapi sudah Power window Bisa diatur semua Dari dalam Nah ini Untuk Spion Dari All New BR-V Yang tipe S Nah semoga bisa Bermanfaat Buat teman-teman semua Perbedaan Exterior All New BR-V Yang tipe S E Ataupun yang Sensing Sudah saya ulas semua Nah ini Untuk yang tipe S Yang Kemarin Saya Infokan Itu yang sudah Saya tayangkan Adalah yang E Dan juga Sudah saya tayangkan Yang Prestige Nah ini Adalah yang Eksterior Untuk yang Tipe S Bagi teman-teman Yang ingin memiliki Honda All New BR-V Di tempat kami Sudah ready Baik yang tipe E S Ataupun yang Sensing Prestige Nah untuk info Penjualan Di tempat kami Meliputi dari Wilayah Peladha Maksudnya Dari kota Semarang Kendal Demak Ataupun kota Ungaran Sekitarnya Jawa Tengah Jika Anda Di luar dari Pladha Tetap bisa kami Bantu Baik mau beli Cash Kredit Bisa kami Bantu Semuanya Nah Untuk nomor Telepon Sudah saya Cantumkan Ada di Deskripsi Jika Anda Mau beli Cash Kredit Bisa Kami Bantu Semuanya Baik Anda Di wilayah Dari Pladha Ataupun Anda Di luar Dari Pladha Stok kami Ready Untuk All New BR-V Yang tipe SE Ataupun Prestige Sensing Oke Mudah-mudahan Info Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Semoga Bermanfaat Jangan Jangan lupa Di like Dan Di subscribe Salam Super